Perasaan yang paling didambakan, Paling diinginkan oleh manusia adalah perasaan lega, lega. Aduh-orang lega itu gimana sudah? Aduh, lega. Atau dalam bahasa Inggris dipakai kata relief, lega. Tuhan tahu bahwa saudara dan saya membutuhkan kelegaan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, Mari kepadaku semua yang letih, lesu, yang mempunyai beban yang berat, Yang mempunyai masalah persoalan, karena aku akan memberikan kelegaan. Saya coba untuk melihat apa sih sebenarnya definisi kelegaan itu. Kelegaan itu adalah satu perasaan, perasaan lega dan nyaman, Karena telah terselesaikannya atau tuntasnya sebuah persoalan. Lalu kita tadinya menghadapi satu persoalan yang berat. Lalu persoalan itu selesai. Maka saudara akan merasa apa? Lega, lega. Jadi perasaan lega dan nyaman karena telah terselesaikannya atau tuntasnya sebuah persoalan. Persoalan apakah itu berupa tugas-tugas ataukah itu berupa beban, masalah, Atau berupa sakit-penyakit, atau itu berupa tekanan-tekanan hidup. Sekarang orang hidup ini banyak masalah persoalan. Persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan rumah tangga. Banyak sekali masalah persoalan yang dihadapi oleh manusia saudara. Kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan dan banyak lagi masalah persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Ketika itu semua selesai, tuntas, maka yang ada adalah perasaan lega. Nah ini, aku akan memberi kelegaan. Artinya aku akan menyelesaikan masalahmu. Aku akan menyelesaikan bebanmu. Aku akan mengangkat beban-bebanmu. Dalam bahasa asli Alkitab, kata kelegaan ini dipakai kata anapawo. Anapawo ini mempunyai banyak arti. Pertama, artinya adalah perhentian, peristirahatan. Orang yang beristirahat setelah dia melakukan satu pekerjaan, dia bisa beristirahat, dia bisa berhenti itu lega. Kemudian, arti yang kedua adalah kesegaran, refreshment. Segar itu bukan cuma sekedar jasmani, tapi juga jiwa kita mendapat kesegaran. Gembala yang baik itu membawa domba kepada air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku. Kemudian dikatakan anapawo itu juga berupa kelapangan, kelonggaran. Kalau tadinya saudara berhimpit-himpitan, saudara tinggal berhimpitan, saudara naik mobil berhimpitan, tiba-tiba penumpang yang lain turun, saudara gak merasa apa, aduh legonir, tadi mungkin saudara kipas-kipas kepanasan ya. Kelapangan. Kemudian anapawo itu juga bisa berarti ketenangan, ketenteraman hidup. Yesus memberikan ketenangan, kelegaan, ketenteraman kepada kita. Nah ini beberapa arti daripada kata anapawo. Dan di dalam perjanjian lama, ada satu kata yang seimbang, sepadan, atau bisa dibilang menggantikan kata ini adalah kata sabat. Makanya Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kamu harus berhenti. Enam hari bekerja, hari yang ketujuh kamu harus berhenti. Kamu harus mengadakan sabat. Supaya apa? Supaya segar, supaya lega, supaya fresh kembali. Jadi sabat itu punya arti perhentian. Sama dengan anapawo. Hanya kalau anapawo itu dalam bahasa gerika, perjanjian baru. Kalau sabat itu dalam perjanjian lama. Mengapa kok saya sentil ini? Nanti kita akan lihat apa arti yang terkandung dari sabat. Namun sebelumnya kita akan melihat dari kitab Injil, bagaimana dalam pelayanannya Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Allah, Tuhan yang memberikan kelegaan kepada umatnya. Dan saya sudah coba untuk mempelajari. Ada lima hal yang saya lihat di sini. Tuhan Yesus memberikan kelegaan kepada kita. Yang pertama, yaitu Tuhan Yesus memberikan kelegaan dari dosa. Mari kita baca Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Sudah perhatikan kata upah. Kapan orang itu menerima upah? Kalau dia sudah bekerja. Kalau dia sudah bekerja, maka dia akan mendapat upah. Nah saudara-saudara, banyak orang tidak sadar bahwa dosa itu adalah satu pekerjaan. Orang yang berdosa itu bukan dia sedang menikmati liburan, bukan sedang menikmati kesenangan, tapi dia sedang bekerja sebenarnya. Dan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Dan upahnya adalah kematian. So itu dikatakan tadi oleh Tuhan Yesus, upah dosa itu adalah maut. Orang yang berbuat dosa, dia akan capek, dia akan lelah, dia akan letih. Dan pada akhirnya dia akan mati. Jiwanya akan mati. Sampai selama-lamanya. Dan Yesus datang untuk memberi kelegaan kepada kita. Dia melepaskan kita dari dosa. Di sini saya tampilkan satu contoh. Di dalam Yohanes 8, seorang perempuan yang kedapatan berbuat sinah. Perempuan ini sebenar-benar dalam keadaan yang sangat terpuruk. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tertangkap basah. Dan dikatakan dia sedang menghadapi kematian. Karena menurut Torat, orang yang kedapatan berbuat sinah hanya satu hukumnya, dia akan dirajam sampai mati. Jadi saudara bisa bayangkan keadaan wanita ini. Dia malu, dia ketakutan, dia menghadapi kematian, dan seterusnya. Tetapi Yesus datang untuk memberikan pertolongan kepadanya. Yesus tidak menghukum. Dia bahkan melepaskan wanita ini dari dosa-dosanya. Dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mungkin ada di antara kita yang seperti wanita ini ya. Mungkin sudah tidak melakukan hal yang sama. Tapi saudara sedang tertekan oleh dosa. Saudara sudah capek dengan dosa. Saudara tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya mau katakan kepada saudara, datanglah kepada Yesus. Yesus mau memberi kelegaan kepada saudara. Dia mau mengampuni dosa-dosamu. Dia mau menyelamatkan jiwamu. Dan dia berkata, anakku jangan berbuat dosa lagi. Satu perkataan yang sangat lembut. Yesus melepaskan kita dari dosa. Dosa adalah problem utama dari umat manusia. Dosa harus dibereskan. Kadang-kadang juga kita sakit, kita mendapat masalah, persoalan, dan sebagainya. Mungkin sumbernya juga karena dosa. Ya saya tidak menghakimi. Memang tidak selalu demikian. Tapi ada kalanya demikian. Mengapa kita mengalami masalah persoalan yang tidak kunjung selesai? Mungkin problemnya ada di dosa. Bereskan. Kalau kita mau mendapat pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mendapat kelepasan. Kita mau mendapat kesembuhan. Saudara minta ampun kepada Tuhan. Dan percayalah Tuhan mau mengampuni kita. Yang kedua saudara-saudara. Dari agama. Aneh memang ya. Tetapi saudara kita harus mengerti bahwa agama itu tidak menyelamatkan. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Jangan berpikir kalau kita orang Kristen kita selamat. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Bukan Kristen-nya. Dan Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk mendirikan agama Kristen. Jangan lupa saudara. Memang kalau saudara mempelajari di sekolah, di mana-mana. Semua akan berkata bahwa toko agama Kristen adalah Yesus Kristus. Tapi kalau saudara mengerti kitab suci, saudara akan mengerti bahwa Yesus Kristus itu tidak mendirikan agama di dunia ini. Dia adalah Allah yang harus disembah oleh semua manusia kok. Dia datang ke dunia bukan untuk menjadi tokoh agama. Tapi dia untuk menjadi juru selamat semua umat manusia. Satu saat semua umat manusia akan menyembah lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Oleh sebab itu saudara jangan sampai kita terjebak dengan seperangkat peraturan. Alkitab ini bisa menjadi formalitas, menjadi legalitas. Yang penting adalah hubungan kita dengan Allah, dengan Yesus Kristus. Hubungan kita dengan roh kudus. Jadi agama itu capek. Dan ini dialami oleh Nicodemus, saudara-saudara. Di satu malam dengan sembunyi-sembunyi dia datang kepada Yesus. Mengapa? Karena dia tidak menemukan kepuasan di dalam agama Yahudi. Dia tidak mendapat kelegaan. Soalnya itu dia datang kepada Yesus. Dia bertanya bagaimana orang itu bisa selamat, bagaimana orang itu bisa masuk sorga. Bayangkan ini, saudara. Nicodemus ini tokoh agama Yahudi. Dan Yesus berkata, kalau kamu mau masuk sorga harus dilahirkan kembali. Kelahiran baru penting. Saya berharap kita sudah lahir baru. Sudah percaya Yesus dengan sepenuhnya. Sudah dilahirkan baru oleh firman dan roh kudus. Salib membebaskan kita dari torat. Dari seperangkat peraturan. Bukan berarti lalu kita bisa seenaknya, tidak. Kita sekarang ada di dalam hukum kasih. Dan hukum kasih itu memenuhi tuntutan torat. Jadi jangan saudara berpikir, oh kita sekarang bisa bebas seenaknya. Tidak. Tapi mari kita mau benar-benar mengenal Yesus secara pribadi. Sudah akan terbebaskan dari segala perkara. Yang penting saudara punya hubungan yang erat, hubungan yang dekat dengan Yesus melalui roh kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Yesus melepaskan, memberi kelegaan dari sakit-penyakit. Firman Tuhan berkata, dan saya perhatikan di dalam kitab Injil saudara-saudara. Semua orang yang datang kepada Yesus, tidak ada satupun yang pulang dengan tidak sembuh penyakitnya. Pada zaman itu. Memang kalau saya berpikir, kenapa kok sekarang tidak terjadi itu. Tapi saya tetap percaya hal itu akan terjadi lagi dalam gerejanya. Tapi jangan sampai karena hal-hal tersebut kita melihat sekarang sudah tidak seperti itu. Lalu saudara iman saudara menjadi lemah. Saya yakin dan percaya mujizat masih terjadi. Haleluya. Bagaimana iman kita itu menentukan? Karena Yesus Kristus tetap sama kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya kuasanya tidak berubah. Soalnya itu jangan sampai kita putus asa dalam sakit-penyakit yang berat apapun juga. Sudah harus tetap percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang berkuasa menyembuhkan kita. Dalam cerita ini sudah tahu tentang seorang yang lumpuh 38 tahun. Bayangkan saudara, saya tidak mengerti bagaimana dia melewati hidupnya selama itu. 38 tahun dengan lumpuh dan dalam penantian yang tidak kunjung tiba. Dia selalu menanti kapan air kolam ini bergoncang. Dan kalau bergoncang, kapan saya bisa masuk nomor satu? Tidak masuk-masuk. Uang lumpuh, saudara-saudara. Bagaimana mau masuk? Orang lain nyembrong duluan. Tidak bisa tertolong. Ada kesempatan yang lain juga dikatakan. Yesus juga, dia menyembuhkan seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Orang pendarahan 1-2 bulan saja pasti sudah lemes. Pucat, anemia. Tapi wanita ini 12 tahun. Dan dia sudah pergi ke dokter di mana-mana dia pergi. Sampai dikatakan hartanya habis. Dia tidak tertolong. Hartanya habis. Penyakitnya tetap ada, bahkan tambah parah. Tetapi wanita ini datang dari belakang. Dia cuma berkata, Kalau saja aku jamah cubanya, aku pasti akan sembuh. Dan dia menjamah cuba Yesus dengan iman. Dan dia menerima kesembuhan. Sudara, jamah Tuhan dengan iman. Yesus berkuasa menyembuhkan kita. Melepaskan kita dari sakit-penyakit kita. Amin. Yang berikutnya, saudara. Yang keempat. Yesus melepaskan, memberi kelegaan dari kemiskinan. Mari kita baca ayat ini. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kemiskinan itu suatu tekanan hidup. Apalagi di zaman sekarang. Banyak keluarga bermasalah karena masalah ekonomi. Itu tidak bisa disangkal. Kemiskinan itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus datang untuk menjadikan saudara menjadi kaya. Haleluya. Dia yang kaya menjadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Haleluya. Sudah-sudah tahu cerita ini bukan? Dari 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Sesuatu yang sangat minim. Yang tidak berarti. Tapi Tuhan memberkati. Dan 5 ketul roti, 2 ekor ikan bisa memberi makan berapa? Orang laki-laki saja 5 ribu. Belum terhitung wanita dan anak-anak. Dan berapa sisanya saudara? 12 bakul penuh. Garis bawah itu. Penuh. Bukan isi separuh. Bukan isi seperempat. Tapi Alkitab berkata, 12 bakul penuh. Dari mana itu? Tuhan kita yang menjadikan semuanya. Dia mendudukkan orang yang miskin dengan para bangsawan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting saudara jujur. Jadi pegang kejujuran. Saudara bekerja, berusaha, atau saudara menjadi pegawai. Menjadi apapun juga jujur. Kalau sudah tidak jujur, saya tidak menjamin. Firman Tuhan juga tidak menjamin. Walaupun ada ayat berkata, Engkau akan diangkat, bukan jadi ekor, jadi kepala. Itu tidak akan berlaku bagi orang yang tidak jujur. Jujur, saudara rajin, dan saudara murah hati. Tuhan tidak akan memberkati orang yang pelit. Tapi juga saudara bukan artinya ngawur ya. Tapi saudara punya hati yang murah. Ada orang yang perlu ditolong, tolonglah. Karena salah satu sumber dari berkat adalah memberi. Jadi saudara-saudara, Tuhan bisa melepaskan kita. Dari belenggu kemiskinan. Tuhan bisa menjadikan kita kaya. Karena itu janji Tuhan. Dan itu kehendak Tuhan bagi anak-anaknya. Dan yang kelima, Tuhan memberikan kelegaan dari krisis rumah tangga. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang menghadapi krisis dalam rumah tangganya. Tapi tidak kelihatan. Kalau di luar semuanya sepertinya baik-baik. Sepertinya saling mengasihi. Tapi pulang rumah, tidak lagi tegur sapa. Tidur sendiri-sendiri. Ngomong hanya seperlunya. Tidak ada lagi anggur yang manis itu sudah hilang. Anggur yang menyenangkan. Anggur yang menyukakan. Anggur cinta itu hilang. Semua sudah hambar. Tapi kalau saudara mau datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keluargamu. Tuhan Yesus, mujizat yang pertama menjadikan air menjadi anggur dalam sebuah festa pernikahan. Bagi Tuhan penting sekali keluarga itu. Jangan sampai anggur rumah tangga saudara menjadi hambar. Kalau hambar, Tuhan bisa menjadikan air menjadi anggur kembali. Anggur yang manis, yang lebih manis dari yang mula-mula. Di firman Tuhan ini, saya yakin tidak sia-sia. Dia akan memulihkan keluargamu. Dia akan memulihkan hubunganmu dengan istri. Dia akan menjadikan keluargamu menjadi manis lagi. Bahkan lebih manis dari yang mula-mula. Datang kepada Yesus. Sebelum saya tutup khutbah ini, saya akan kembali kepada satu kata yang saya sentil tadi di depan. Adalah kata sabat. Mengapa kok sabat itu begitu penting bagi Tuhan? Sabat itu menjadi salah satu hukum dari sepuluh hukum Torah. Yang keempat dikatakan jangan kamu melalaikan sabat. Diuraikan di tempat lain bahwa orang yang melalaikan sabat dia harus dilenyapkan. Jadi begitu pentingnya sabat itu. Ada apa di dalam sabat? Jangan lupa bahwa sabat itu artinya apa? Perhentian. Sama dengan anapawo. Kelegaan. Perhentian. Peristirahatan. Perhentian itu. Peristirahatan itu. Kelegaan itu. Hanya kita dapatkan pada saat kita kembali kepada salib Kristus. Sebab itu Yesus berkata, Mari datang kepadaku. Kamu yang letih lesu. Kamu yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya kunci dengan dua ayat. Masmur fasal 4 ayat yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, engkau memberi kelegaan kepadaku. Masmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Sudara butuh kelegaan. Sudara butuh pertolongan Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Yesus adalah sumber yang akan memberikan kelegaan kepada Tuhan.